Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dulur-dulur dengan channel saya Buden Barbershop nah kali ini saya akan membahas atau memberikan tips ya Bagaimana cara mengatasi usaha kita di saat sepi itu geza dan bagaimana tip-tipnya nah seperti ini guys kita langsung saja kita simak ya tapi sebelumnya jangan lupa guys ya di subscribe di like di komen dan di share aktifkan tombol loncengnya guys biar tidak ketinggalan video-video berikutnya video dari saya ini guys karena keadaan seperti ini guys keadaan seperti ini mungkin sepi rame itu ya kita enggak tahu juga geza namanya orang usaha kadang kita itu hari ini sepi hari apa itu besok rame itu guys karena apa saat ini masih keadaan belum stabil geza kita ya jangan apa jangan bersedih kita jangan apa itu berkecil berkecil hati itu geza tetap kita semangat tetap kita berjuang dan jangan lupa berdoa meminta pada Tuhan yang maesah itu geza karena apa kita itu di saat ini awas di saat ini masih dalam uji coba tuh masih dalam ujian geza hahaha ada macam-macam lah ujian dunia ini kan ya bukan langsung saya mengarah ke copy enggak geza ini kan karena keadaan seperti ini kita itu harus sadar lah itu harus sabar karena apa karena kondisinya Hai ini masih dalam COVID-19 kita itu harus harus tahu seperti itu usaha sepi rame ya yang penting kita tetap berjuang berusaha dan berdoa itu lu geza Oke hilang susah saja geza bagaimana ya kok Hai usaha sepi terus sepi pengunjungnya juga itu biasa guys itu itu sudah biasa dan itu sudah menjadi resiko untuk Hai betul usahawan-usahawan hahaha ya pasti yang namanya orang usaha itu kadang ya rame kadang sepi ya ya kadang bulan-bulan ini naik kadang atau apa itu bulan depan nanti turun kita akan enggak tahu yang penting kita tetap berusaha kiasa tetap berjuang dan berdoa gitu geza jangan kita terus pikiran kita itu macam-macam jangan ya mas karena apa itu ya itu karena keadaan sepi karena keadaan nano ya biasanya ya pastilah pikiran kita itu pasti kacau kira kita itu tidak tenang pasti ada rasa was-was itu kan apalagi yang namanya usaha kita itu kontrak nah ini gimana ya cara nanti buat biar kontrak cara apa itu memperpanjang kontrak apa itu lho guys tapi kan kita ya jangan sampai patah semangat gitu geza jangan sampai kita itu punya pikiran neko-neko atau pikiran aneh-aneh yang penting tetap bersabar guys dalam keadaan apapun kita terus tetap bersabar dan berdoa tetap berusaha itu geza kegez langkah seperti ini geza pertama ya kita harus telusuri dengan keadaan seperti apa saat ini kita harus tahu gitu loh geza karena apa Oh keadaan sematu rata pastilah sematu yang namanya usai pasti ada naik turunnya itu geza enggak naik terus enggak enggak turun tuh enggak mudah itu semua udah diatur dan semua itu sudah diberi atau rezeki masing-masing geza yang penting kita tetap berusaha itu geza kalau kita usaha pastilah pokoknya kalau kita telaten yang namanya orang telaten tuh pasti panen geza dulu dengan hasil kita itu geza dan yang kedua Hai cara pelayanan-pelayanan geza pelayanan itu harus diutamakan karena apa tamu adalah raja itu geza harus kita utamakan dan kita itu harus bener-bener ngerti itu logis bener-bener fokus kalau kita melayani tamu kita itu harus oh tamu seperti ini karakternya seperti ini harus kita itu harus kita pelajari semua guys yang namanya kita belum tahu kena orangnya belum pernah kenal itu kan ada kat contoh kayak itu juga apa itu customer baru kita akan enggak tahu karakternya orang itu seperti apa yang kita pelajari guys ya kita ajak ngobrol dulu orangnya ke seperti inilah karakternya pasti kita suatu saat pasti pasti tahu karakternya orang itu itu kalau saya sendiri itu geza karena saya akan usahanya barbershop cukur rambut itu lho geza tapi kalau yang untuk usaha lain ya mungkin beda cara geza setiap usaha setiap sistem itu beda-beda geza orang itu sistemnya gimana aku yang enggak tahu jalan lain sistemnya gimana kita enggak tahu kalau saya sistem saya seperti itu guys cara saya itu geza pelayanan yang saya utamakan itu guys karena apa tamu adalah raja itu lho guys ya mudah-mudahan temen-temen samalah karakternya kayak saya sistemnya saya apa itu kayak saya mungkin ada yang sama ya syukur Alhamdulillah itu guys ya seperti itulah guys ya dan yang selanjutnya mungkin kita harus melakukan promo guys di saat-saat seperti ini ya mungkin karena kita tahulah kondisinya punya seperti apa di saat seperti ini ya kita harus ngasih promo promo itu pun kan ya ya enggak lama toges promo mungkin satu bulan atau dua minggu atau sampai satu bulan apa sampai dua bulan enggak masalah tetap kita itu masih punya sisa guys itu yang penting kita hitung yang penting kita promonya yang apa dan mungkin harus kita kita kasih tambah-tambahan menu geza contoh kalau kita kalau saya akan usaha barbershop ya saya biasanya cukur aja sama cuci rambut sama keramas ya mungkin tak tahu saya tambah lagi kayak kerimbat kayak bijet kepala indiana head atau air candle atau apa ya kayak seperti salon jadi akhirnya saya bikin semi salon yang penting yang penting ya apa itu biar ini guys disaat cukur sepi ya pastilah orang lain pasti satu dua itu ada orang lain itu pasti mau Oh itu saya apa itu mau nyoba ini kepala saya pusing-pusing lah pasti kerimbat itu kita arahkan ke ribet itu gitu guys deh kalau kita cukur aja ya ya dapet guys kalau kita kadang 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 orang itu ya kita harus tahu panjang rambutnya orang itu nggak mungkin dua hari tiga hari langsung panjang nggak pasti butuh waktu dua minggu tiga minggu sampai satu bulan itu guys kadang-kadang ada orang yang suka cukur dua bulan sekali ada dua bulan awas satu bulan sekali ada dua minggu itu sekali ada itu tergantung guys ya tapi kalau kondisi seperti ini ya kita harus menyadari guys itu loh nah itu makanya kita harus sering mengadakan promo dan pelayanan-pelayanan harus kita tingkatkan itu guys jangan kita gini-gini jangan kadang kita akan sok gini waduh orang ini jangan apapun orangnya yang namanya tamu tetep raja guys gitu loh tetep raja itu loh mau dia datang dia namu di tempat kita yang namanya tamunya kita harus menghargai menghormati itu loh guys dan memberi pelayanan itu loh guys ya pelayanan soalnya utama itu loh guys pertama kita tempat bagus kalau pelayanannya kurang enak ya orangnya itu pasti kecewa guys itu loh kalau kita tempatnya kecil tapi pelayanan kita itu maksimal orang itu puas gimana pasti orang itu bukan memandang tempatnya guys memandang pelayanan pelayanannya dan juga tidak memandang harganya guys yaitu pelayanannya yang kita tingkatkan yang kita jaga guys ya itu loh guys jadi gini guys sepi rame tergantung kita tergantung kita sendiri itu loh tergantung orangnya sendiri bagaimana cara pengerjaannya itu loh guys cara pengetrapan itu bagaimana itu loh guys jangan ya kalau saat ini mungkin kita bisa menyadari guys karena kondisi semua ya guys ya semua itu ya sepi tapi kita yang namanya sesepi-sepinya pasti di masih dikasih guys itu loh masih diberi rezeki nah itulah guys makanya kita itu jangan menyalahkan keadaan jangan menyalahkan apa itu jangan sampai menyalahkan diri kita sendiri itu pun ya nggak boleh gitu karena apa karena mungkin ada kesalahan-kesalahan yang belum kita pelajari gitu gesa yang belum kita ketahui makanya kadang kalau kita disalahkan customer itu mungkin kita ada yang kurang ada yang belum apa yang belum kita kita pelajari itu jadi kita itu dapat tegoreng itu sebetulnya ya Nah itu pembenaan-pembenaan itu harus kita sering setiap hari harus sering kita mulai pembenaan-pembenaan seperti itu gesa banyak saya bukan jual makanan ini gesa jual saya jual jasa jual tenaga gesa bukan nano ya namanya kita jasa itu jasa itu gesa ya seperti itulah guys yang mudah-mudahan bermanfaat oke sini nanti suatu saat pasti akan saya sambung yang lebih detail gesa Oke ges saya cukupi sampai disini dulu gesa kalau ada kata-kata yang kurang berkenan apa berkenan atau yang ada yang salah saya mohon maaf beribu-ribu maaf gesa Hai dan jangan lupa di-subscribe di-like di-komen di-share aktifkan tombol loncengnya gesa oke ges saya cukupi sampai disini dulu guys tip-tip saya atau cara-cara saya Hai kalau ada yang kurang apa itu intinya ada yang ada yang belum apa yang kurang paham mohon di komen gesa di apa itu di itu di komen ya di di kolom komen itu biar nanti bisa diperjelas gesa oke ges saya cukupi sampai disini dulu gesa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati